Sejengkal tanah sepercik darah jilid 22. Setelah lewat kurang lebih satu jam Nur setelah merasa betapa dadanya sudah pulih kembali. Dia mampu cepat memulihkan kesehatan dalam dadanya berkat bantuan. Mulan Sari. Dua telapak tangan gadis itu terasa hangat dan menyalurkan tenaga getaran yang hangat dan lembut. Cukuplah, dia jeng katanya dan dia pun memegang kedua tangan yang kecil itu. Mulan Sari membuka kedua matanya dan mereka saling pandang. Muka dan leher mereka berkeringat dan mereka saling pandang dengan senyum penuh kasih sayang. Jari-jari tangan mereka saling genggam dan terasa getaran mesra sampai kelubuk hati masing-masing. Terima kasih, dia jeng bisik pula Nur setah. Sekarang kita dapat berangkat-berangkat tanya Wulan Sari seperti mimpi indah. Tentu saja. Kemaja pahit, bukannya, menyerahkan tombak pusaka itu kepada pangeran Raden Wijaya. Akan tetapi kakang mas yang menyerahkannya. Kenapa, dia jeng? Bukankah pusaka itu berada padamu? Mari kita ambil, kakang mas. Akanku serahkan kepadamu. Ia bangkit berdiri sambil menenarik tangan Nur setah, kemudian menggandeng tangan pemuda itu memasuki goa di tengah tadi. Kiranya pusaka itu disimpan di dalam goa ini oleh Wulan Sari. Terbungkus kain putih bersih. Dengan sikap yang sungguh-sungguh dan penuh hormat gadis itu memegang tombak pusaka itu dengan kedua tangan, lalu membungkuk dan menyerahkannya kepada Nur setah. Kakang mas Nur setah, terimalah tombak pusaka kia geng tejan nirmala ini dari tanganku. Daulu aku merampasnya darimu, dan maafkanlah semua kesalahanku, kakang mas. Aku menyerahkan pusaka ini sebagai bukti cinta kasih dan baktiku kepadamu, calon suamiku yang kupuja dan kuhormati sepasang med sunur setah menjadi basah. Dia merasa terharu sekali, terharu dan berbahagia. Duhai dia jeng Wulan Sari yang. Kukasihi melebih segala apapun di dunia ini. Terima kasih, dia jeng. Kau tidak bersalah apapun, tidak perlu meminta maaf. Marilah kita lupakan segala hal yang telah lewat, dia jeng, dan mulai detik ini, kita bersama membangun suatu kehidupan baru yang bersih dan penuh dengan kasih sayang. Semoga para dewa tak memberkai kita berdua, dia jeng, katanur setah sambil menerima pusaka itu dengan kedua tangan pula. Kedua tangannya memegang kedua tangan Wulan Sari yang menyangga pusaka itu dan sejenak mereka saling berpandangan di dalam ruangan goa yang remang-remang itu. Sinar matahari masuk dari lubang di atas, amat indahnya seperti seberkas cahaya putih, jatuh menimpa pusaka yang berada di tengah-tengah antara mereka. Semoga para dewa tak memberkai kita, kakak emas mereka lalu melangkah keluar sambil bergandeng tangan dan pusaka itu sudah berada di tangan Nur setah dia tidak membuka lagi kain putih pembungkus pusaka. Karena dia tidak ragu lagi, dia sudah percaya kepada calon istrinya dan merasa yakin sepenuhnya bahwa pusaka itu tentulah yang asli. Orang-orang yang tadi mengumpulkan kuda dan senjata, telah siap pula. Mereka menyerahkan dua ekor kuda kepada Nur setah dan Wulan Sari, setelah dua orang muda ini menuruni puncak. Berangkatlah rombongan ini menuju ke Majapahit sepasang orang muda perkasa itu menunggang kuda di depan, rombongan hampir 200 orang itu mengikuti dari belakang, ada yang berkuda, ada yang berjalan kaki. Mereka bergantian menunggangi kuda yang terkumpul kurang dari 100 ekor itu. Kadang-kadang Nur setah dan Wulan Sari saling menceritakan pengalaman masing-masing ketika mereka melakukan perjalanan senaknya ini. Kuda-kuda itu tidak dapat dilarikan karena banyak di antara rombongan yang berjalan kaki. Kakang Mas, aku sudah berjanji kepada Seng Prabu Jayaka toang bahwa aku tidak akan ikut berperang melawan ke diri, tidak akan membantu pihak manapun dalam perang yang timbul. Tiba-tiba Wulan Sari berkata lirih. Nur setah menoleh dan memandang gadis yang menunggang kuda di sebelahnya itu. Alisnya berkerut dan hati kecilnya merasa tidak setuju dengan janji yang diceritakan kekasihnya itu. Hem, kenapa begitu, dia jeng? Bukankah baru saja kau dengan para pembantumu ini telah menyerbu dan membasmi sepasukan prajurit ke diri ah? Hal itu lain lagi, Kakang Mas, Apayar, baru saja terjadi di Bukit Menur itu bukan merupakan perang antara dua kerajaan, melainkan pertempuran yang kulakukan untuk menentang jang jahat dan untuk menyelamatkan kau. Akan tetapi kalau terjadi perang, aku tidak mau terlibat, Kakang Mas. Aku tidak mau berperang memusuhi ke diri. Kenapa begitu, dia jeng? Kau adalah putri Paman Senopati Medang Dangbi, seorang Senopati Singosari yang setia. Dan kau pernah digembleng oleh Mendiang Eyang Panembahan Sidik Danasura sendiri, dan juga ditolong oleh Paman Jembros yang juga seorang pendekar yang berjiwa pahlawan. Sudah sepantasnya kalau kau juga kini membelasi Neosari sebagai tanah air dan bangsa. Kamu Ulan Sari tersenyum kalau kau bicara tentang tanah air dan bangsa, aku menjadi semakin bingung, Kakang Mas. Bukankah Kediri juga setanah air dan sebangsa dengan kita? Ingat, keluarga kerajaan Kediri bahkan masih keluarga kerajaan Singosari pula. Memang, sudah sepatutnya kalau aku membela dan membantu Singosari, akan tetapi tidak kalau memusuhi Kediri, Kakang Mas. Bayangkan saja aku pernah menjadi seorang bayangkara di Kediri, menjadi seorang panglima pengawal pribadi Prabu Jaya Katuang dan ketika itu aku dipercaya, dihargai dan dihormati. Hanya karena urusan pribadi aku meninggalkan Kediri bagaimana mungkin sekarang aku harus memusuhi kerajaan itu, padahal seluruh keluarga Prabu Jaya Katuang di istana pernah bersikap baik sekai kepadaku? Tidak, Kakang Mas, aku bukan seorang yang tidak mengenal budi seperti itu nur setelah mengangguk-angguk. Dia merasa betapa alasan yang dikemukakan Wulan Sari memang masuk di akal dan kuat pula. Bahkan damdiam dia merasa kagum dan senang bahwa calon istrinya ini ternyata memiliki dasar watak yang baik dan lembut, juga mengenal budi dan tidak mudah merobah penderian demi keuntungan pribadi. Aku dapat memaklumi dan menerima pendapatmu itu, dia jeng. Apalagi kalau kita mengingat akan semua petuah mendiang-eh yang panembahan sidik dan usura, perang merupakan peluasan daripada nafsu-nafsu angkara murka manusia yang menimbulkan kekejaman-kekejaman dan dendam kebencian dan bagaimana dengan kau sendiri, kakang Mas Nur Serta? Maafkan kalau aku berterus terang. Aku tahu bahwa kau adalah putra pangeran Panji Hardoko seorang pangeran Kediri. Tanah tumpah darahmu adalah Kediri. Bagaimana kalau sampai terjadi perang antara Kediri dan keturunan Singosari yang kini berada di Majapahit Nur Serta mengerutkan alisnya, akan tetapi dia tersenyum. Bukan main kekasihnya ini. Lembut, setia, gagah perkasa, adil, akan tetapi juga jujur bukan main sehingga tidak ragu lagi untuk bertanya kepadanya tentang hal yang sebetulnya amat peka itu. Dia pun terpaksa harus berterus terang mengemukakan pendapatnya karena menghadapi seorang yang berwatak terbuka seperti itu, tidak perlu menyembunyikan sesuatu pertanyaanmu itu tepat dan baik sekali, dia jeng. Juga amat jujur, maka aku pun akan menjawab sejujurnya pula. Kurasa, amat tidak bijaksana bagi setiap orang manusia untuk mengikatkan diri secara berlebihan dan kaku terhadap keturunannya. Biarpun aku keturunan Kediri, akan tetapi sejak kecil aku hidup di bumi Singosari, dia suh oleh pendekar Singosari, yaitu mendiang Ayah Baka. Sejak kecil aku hidup di bumi Singosari, bergaul dengan kaulah Singosari, mengalami suka duka di Singosari. Biarpun kemudian kenyataannya aku keturunan seorang pangeran Kerajaan Kediri, namun apa artinya keturunan kalau hidupku selama ini di bumi Singosari? Tentu saja seluruh perasaan hatiku condong membebela Singosari. Kediri seperti kerajaan asing bagiku, aku sudah mengalami banyak senang dan susah bersama Singosari. Apalagi mendiang Ayah Baka selalu mengajarkan bahwa seorang gaga harus selalu dapat mempertahankan tanah airnya. Sejengkal tanah seperti cik darah. Demikian kata Ayah Baka selalu. Jelaslah, dia jeng, kalau terjadi perang dengan kediri atau dengan siapapun juga, hatiku condong untuk membela Singosari gadis itu mengangguk-angguk dan tersenyum manis sekali, sepasang matu bintang itu bersinar-sinar. Aduh gagahnya calon suamiku. Aku kelak ingin mempunyai seorang anak laki-laki yang seperti ayahnya ini nur setah tersipu. Calon istrinya ini sungguh terbuka dan jujur. Ini tentu pengaruh didikan kicucut kalah seti yang diharapkannya kini sudah tewas benar-benar. Ihaha, dia jeng, kau terlalu memuji, membuat aku malu saja katanya dan kekasihnya itu menutupi mulut, tertawa geli melihat kecanggungan nur setah. Kalau begitu, jika nanti timbul perang antara Majapahit dan Kediri, kawakan maju perang, Kakang Mas dalam pertanyaan ini terkandung kekhawatiran dan nur setah dapat merasakan ini. Dia merasa tidak tega untuk mendatangkan kekecewaan dan kedukaan di dalam hati kekasihnya yang sudah demikian lamanya terbenam di dalam kedukaan dan keputusasaan. Kini mereka telah bertemu dan bersatu, tidak. Ada apapun di dunia ini yang lebih penting daripada itu, tidak ada apapun yang akan mampu memisahkan mereka lagi. Bagaimana baiknya kalau menurut pendapatmu, dia jeng. Wulan dalam jawaban ini pun nur setah sudah menjelaskan bahwa dia akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, bahkan kalau perlu mentaati nasihat dan pendapat calon istrinya. Wulan Sari dapat menangkap apa yang tersembunyi di balik kata-kata kekasihnya, maka ia pun merasa berbahagia sekali dan juga bersyukur. Ia yakin benar akan besarnya kasih sayang nur setah kepadanya dan dalam percakapan itu saja sudah nampak jelas rasa cinta kasih calon suaminya itu. Maka ia pun tidak ingin dianggap mau menang sendiri, tidak ingin memaksakan kehendak atau mementingkan diri sendiri. Begini, Kakang Mas Nur setah semua pendirianmu tadi kuhormati dan kumenarkan sejengkal tanah sepercik darah, memang demikianlah sepatutnya pendirian seorang satria sejati. Akan tetapi, Kakang Mas, masih kurangkah jasamu terhadap Pangeran Raden Wijaya? Kalau Kakang Mas sudah menyerahkan tombak pusak kaki ageng terjanir mala, bukankah itu merupakan jasa yang jauh lebih besar dibandingkan andai kata Kakang Mas berhasil membunuh seribu orang musuh? Karena itu, Kakang Mas, kalau setelah kita menyerahkan pusaka itu kepada Raden Wijaya, lalu Kakang Mas mengundurkan diri dan tidak mencampuri perang, aku yakin tidak ada seorangpun yang akan mencelamu. Ingatlah, sudah lama sekali kita saling terpisah oleh keadaan. Apakah Kakang Mas tega untuk sekali lagi meninggalkan aku, menempuh bahaya dalam perang sehingga hidupku akan selalu was-was dan gelisah? Aku tidak memaksamu, Kakang Mas Nur setah, hanya mengharapkan keadilan dan pertimbanganmu Nur setah menoleh dan memandang kekasihnya. Terkejutlah dia melihat betapa sepasang metu yang jeli dan jernih itu. berlinang air mata. Tahulah dia bahwa kekasihnya itu benar-benar amat merindukan hidup dalam damai dan bahagia di sampingnya, tidak terpisahkan apapun juga dan Wulan Sari memang berhak mengingat betapa sejak kecil ia hidup selalu diliputi kekerasan dan kedukaan. Kalau gadis itu tidak memiliki dasar watak yang baik, watak satria seperti dimiliki ayah ibunya, kemungkinan besar ia telah menjadi seorang wanita yang menyeleweng daripada jalan kebenaran, mengingat betapa ia hidup dalam asuhan seorang datuk iblis seperti Kicucut Kala Sekti. Sudah sepatutnya kalau dia mengalah dan menyenangkan bati calon istrinya itu. Pula, apa yang dikatakan kekasihnya tadi memang mendatangkan kesan mendalam di hatinya. Bagaimanapun juga, kediri adalah sederah dan sebangsa dengan si Ngo Sari. Perang yang terjadi antara saudara atau antara keluarga kerajaan itu pada hakikatnya adalah urutan dendam-mendendam antara mereka. Dendam turun menurun sejak Kainarok. Para senopati dan prajurit hanyalah terbawa-bawa, terseret arus perang yang ditimbulkan karena urusan pribadi atau dendam keluarga kerajaan. Dia sendiri pun bukan seorang senopati, bukan penggawa kerajaan. Bahkan lebih dari itu, dia masih keturunan seorang pangeran kediri, ayah kandungnya adik Tiri Seng Prabu Jaya Katuang sendiri. Baiklah, dia jeng. Aku berjanji tidak akan ikut berperang Wulan Sari mendekatkan kudanya, menjulurkan tangan kanannya dan memegang lengan kiri kekasihnya. Terima kasih kakang mas. Aku semakin kagum dan semakin cinta padamu. Percayalah, aku hanya tidak ingin kita terlibat dalam perang saudara itu, akan tetapi tentu saja kalau kita menghadapi kejahatan, baik kejahatan itu dilakukan orang-orang kediri ataupun orang-orang singosari, tentu kita harus turun tangan menentang mereka dan menolong rakyat tak berdosa yang tertindas oleh kejahatan mereka. Pandang mata wanita itu lebih jelas lagi membayangkan rasa haru dan terima kasihnya kepada Nur Setah. Pemuda itu pun memandang kepadanya dengan senyum. Dia jeng, kalau aku mau menuruti kehendakmu, bukan berarti bahwa aku mengalah, hanya karena aku melihat bahwa alasanmu tadi memang benar dan tepat. Tentu saja aku mengerti bahwa pada dasarnya, kau berjiwa pendekar. Lihat di sana, agaknya pasukan Majapahit sudah mulai bergerak, dia jeng Wulan Sari memandang dan mereka menahan kuda dan memberi isarat dengan tangan agar pasukan rakyat itu berhenti. Semua orang berhenti dan memandang ke arah pasukan besar yang bergerak dari depan itu dengan hati gembira. Segera kehadiran mereka dilihat oleh para senopati Majapahit yang mulai bergerak. Dua orang penunggang kuda yang gagah memacu kuda mereka dari pasukan Majapahit itu dan menghampiri mereka. Kan jeng rama, Wulan Sari berseru girang. Ah, kau kiranya, Wulan Sari seru pula segetopati Kimedark Dangdi, ayah gadis perkasa itu dan bersama kau pula, anak Mas Nur setakini Kimedang Dangdi kirang bukan main melihat puterinya telah dapat bertemu dan pulang bersama calon mantunya itu dalam keadaan sehat. Dan bagaimana dengan tugas kalian? Berhasilkah segera dia teringat akan tombak pusaka Ki Ageng Tejanir malah berkat bimbingan Gusti yang maha kuasa dan doa restu ayah? Kami berhasil dan pusaka itu telah kami bawa untuk diaturkan kepada Pangeran Raden Wijaya mendengar ucapan puterinya ini, Kimedang Dangdi memandang dengan wajah berseri. Mugus sekali, Wulan Sari. Aku bangga sekali menjadi ayahmu. Akan tetapi, siapakah pasukan kecil di belakangmu itu? Apalah kan jeng rama tidak mengenal mereka? Harap ayah lihat baik-baik, tentu ada di antara mereka yang ayah kenal karena mereka adalah orang-orang Singosari, bahkan ada yang bekas prajurit Singosari sementara itu, ketika melihat kedua orang Senopati, Ki Medang Dangdi dan Ki Mahasawagal, di antara pasukan rakyat yang mengenal mereka segera berseru, hidup Senopati Medang Dangdi dan Mahasawagal. Hidup Singosari dua orang Senopati itu tersenyum, lalu Ki Medang Dangdi berseru kepada mereka. Apakah kalian sudah siap semua untuk menyerbu ke diri dan membayas kekalahan Singosari? Siya A.A.A.A.B. teriak mereka serempak. Bagus, kalau begitu kalian boleh bergabung dengan pasukan kami. Beberapa orang perwira Majapahit segera menerima dan menampung mereka bergabung dengan pasukan besar. Mulan Sari lebih baik kau dan anak Mas Nur setah segera menghadap Raden Wijaya dan mengaturkan pusaka itu, kemudian kalian cepat menyusul kami dan membantu kami menyerbu ke diri kata Pulaki Medang Dangdi kepada putrinya. Ayah, kami berdua sudah bersepakat untuk mengaturkan pusaka kepada Raden Wijaya, Setelah itu kami tidak akan lekut bertempur dalam perang, melainkan kami akan melakukan perondaan dan penjagaan keamanan dalam kehidupan rakyat agar jangan sampai mereka, seperti biasanya, kalau terjadi perang, menjadi korban kejahatan yang timbul di mana-mana. Yang akan kami musuhi dan hadapi adalah penjahat-penjahat pengganggu keamanan kehidupan rakyat jelata, dari manapun datangnya Ki Medang Dangdi mengangguk-angguk dan tidak membantah kehendak putrinya. Sebagai seorang senopati kawakan yang sudah sering melakukan perang, dia tahu apa yang dimaksudkan oleh putrinya itu. Sudah banyak dia melihat dan mendengar mengalami sendiri akan timbulnya kejahatan setiap kali terjadi peperangan. Penjahat-penjahat mendapat kesempatan untuk mengumbar nafsu angkara murka mereka tanpa ada alat pemerintah yang dapat menenteng karena alat pemerintah sibuk dalam perang. Bahkan tidak jarang gauta pasukan yang mabuk kemenangan, atau putus asa karena kekalahan, menumpahkan segala gejolak nafsu mereka kepada rakyat jelata yang tidak mampu melawan. Mereka lalu berpisah. Nurseta dan Wulansari berdua saja melanjutkan perjalanan mereka, membalapkan kuda memasuki wilayah Majapahit. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan Induk Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya sendiri. Tentu saja mereka diterima oleh Raden Wijaya dengan ramah dan gembira. Apalagi setelah Nurseta mempersembahkan tombak pusaka Kiageng Pejanirmala kepada pangeran itu. Seng Pangeran Wijaya membuka bungkusan tombak pusaka itu dan melihat sinar mencorong penuhi bawah dari tombak pusaka itu, Raden Wijaya mengangkatnya tinggi di atas kepalanya. Jagat Dewa Batara. Akhirnya, berkat kemurahan para dewata, pusaka ini sampai juga ke tanganku. Agaknya Seng Hyang Widi memang sudah memberi restu agar aku membangun kembali Singosari yang runtuh dan mendirikan Majapahit menjadi sebuah kerajaan besar. Nurseta, dan kau juga, Wulansari. Kalian telah berjasa besar kepada Majapahit. Kami masih ingat akan janji kami, Nurseta. Kami pernah berjanji kepadamu bahwa kalau tombak pusaka ini dapatkah serahkan kepada kami sampai Majapahit berhasil berdiri dengan jaya, maka apapun yang kau minta akan kami penuhi. Sekarang, tombak pusaka sudahkah serahkan kepada kami. Bantulah kami untuk mengalahkan Kediri, agar kejayaan Singosari dapat bangkit kembali dalam kerajaan yang baru. Yaitu Majapahit yang akan mempersatukan bukan saja Singosari dan Kediri, akan tetapi juga seluruh kerajaan dan kadipatan di Nusantara. Setelah itu, baru kami akan bertanya, balas jasa apa, anugerah apa yang kau minta, dan kami pasti akan memenuhinya. Nurseta cepat mengaturkan semelah hamba mengaturkan banyak terima kasih atas segala kemurahan hati paduka, Gusti Pangeran. Akan tetapi, hamba tidak mengharapkan balas jasa karena penyerahan pusaka ini selain merupakan pesan terakhir dari mendiang ayah baka, juga merupakan tugas kewajiban hamba terhadap Singosari, terhadap paduka yang melanjutkan perjuangan Singosari. Yang hamba harapkan hanya satu, Gusti. Yaitu hamba dan diajeng Wulansari mohon perkenan paduka untuk tidak ikut dalam perang ini Raden Wijaya terbelalak dan mengerutkan alisnya. Tidak kelirukah pendengaranku, Nurseta? Coba ulangi lagi permintaanmu tadi Nurseta menyembah. Hamba berdua diajeng Wulansari mohon perkenan paduka untuk tidak ikut dalam perang ini, Gusti Pangeran sungguh aneh sekali, Nurseta. Kau dan Wulansari adalah dua orang muda perkasa yang berjiwa satya, dan yang sudah membuat jasa besar dengan mendapatkan tombak pusaka untuk kami. Akan tetapi kalian tidak mau membantu kami berperang melawan ke diri. Sungguh kami tidak dapat mengerti mengapa kau berdua mengambil sikap seperti ini melihat kekasihnya tersudut. Wulansari cepat mengaturkan sembah dan berkata dengan suara lantang. Mohon paduka ampunkan kalau hamba yang mewakili kakang Mas Nur setah menjawab pertanyaan paduka itu, Gusti Pangeran. Menurut pendapat hamba, untuk mengabdi negara dalam perjuangan, bukan hanya dengan jalan melibatkan diri dalam perang saja. Masih banyak jalan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, Gusti. Dan hamba berdua mengambil keputusan untuk mengabdi dengan Caroline. Selagi paduka dan semua pasukan mengadakan perang melawan ke diri, maka keamanan hidup rakyat jelata tidak akan terjamin, kejahatan muncul di mana-mana. Hamba berdua akan mengadakan perondaan dan akan menanggulangi kekacauan yang timbul, menghadapi orang-orang jahat yang mempergunakan kesempatan dalam kesempitan mengail di air keruh. Terutama sekali di daerah yang telah dikuasai pasukan paduka. Dengan demikian, rakyat akan menyambut kemenangan paduka dengan gembira, dan dengan pengabdian seperti itu, hamba berdua sudah menjaga kewibawaan dan nama baik paduka Raden Wijaya mengangguk-angguk. Dia pun maklum bahwa setiap kali terjadi perang, ketika Singosari dahulu menundukkan pemberontak, ketika deha menyerbu Singosari, selalu timbul kekacauan karena para penjahat tentu akan keluar merajai ala. Maka, apa yang dikemukakan Wulan Sari itu memang benar. Di samping itu, calon raja yang bijaksana ini dapat pula menduga bahwa tentu ada alasan lain yang sifatnya pribadi, namun dia cukup bijaksana untuk tidak mendesak. Bagaimanapun juga harus diakuinya bahwa jasa kedua orang itu sungguh sudah teramat besar dengan diserahkannya tombak pusaka Kiageng Tejanir malah ke tangannya. Dahulu, ketika Prabu Jayaka telah menguasai tombak pusaka itu, kerajaan Singosari jatuh oleh dha. Kini, tombak pusaka itu berada di tangannya, maka dia merasa yakin bahwa tentu tidak akan mampu menaklukan dha. Dia tidak akan mendirikan kembali Singosari yang telah jatuh. Dia cukup cerdik. Kalau dia mendirikan lagi Singosari, maka tentu akan terus-menerus terjadi pemberontakan, karena kerajaan Singosari merupakan kerajaan turunan yang diperebutkan oleh keturunan Kengarok, keturunan Tunggul Ametung, dan keturunan kerajaan Kediri. Akan tetapi dia akan membangun sebuah kerajaan baru, kerajaan Mijapahit. Dengan demikian, tidak akan terjadi keributan dan perebutan kekuasaan. Karena kesanggupan dua orang muda perkasa itu untuk menjaga keamanan juga merupakan suatu perjuangan yang tidak kecil artinya, maka Raden Wijaya segera memberikan persetujuannya. Menghadapi para penjahat bukan tidak berbahaya bahkan lebih berbahaya daripada kalau bertempur dalam perang di mana terdapat banyak kawan dalam satu pasukan. Mereka bahkan akan menentang orang-orang jahat yang berbahaya, dan banyak di antara para datuk sesat yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Raden Wijaya lalu menyerahkan tanda kekuasaan berupa dua helai kain yang ditulisnya sendiri kepada dua orang muda itu. Dengan tanda kekuasaan ini, kau berdua dapat bergerak dengan bebas dan semua penggawa Mijapahit akan tunduk dan mentaati keinginan kalian berdua sebagai wakil kami. Demikian pesannya sebelum pasukan itu melanjutkan gerakan, dipimpin sendiri oleh pangeran itu. Wulan Sari dan Nur Seta mengaturkan terima kasih dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan memasuki daerah baru Mijapahit untuk bertemu dengan Warsiem, istri Ki Medang Dandi dan ibu kandung Wulan Sari. Tentu saja ibu yang pernah menderita siksaan ketika menjadi tawanan Ki Cucut Kala Seti ini gembira dan terharu bukan main dapat bertemu kembali dengan putrinya, apalagi bersama Nur Seta, calon mantunya yang sudah banyak berjasa ketika mereka berdua berada di dalam goa di dalam jurang akibat perbuatan Ki Cucut Kala Sekti. Ia pun merasa girang dan puas mendengar bahwa Ki Cucut Kala Sekti, musuh besar yang amat jahat itu telah terjatuh ke dalam jurang yang amat dalam dan besar kemungkinan tewas, bersama Ki Buyut Pranamaya. Ia memuji puteri dan mantunya ketika mendengar bahwa mereka telah menyerahkan tombak pusak kaki Ageng Tejan Nirmala kepada Raden Wijaya. Ah, betapa bahagia hatiku mendengar itu semua, Mulan Sari dan Nur Seta Ayahmu pernah bercerita bahwa tombak pusak kaki Ageng Tejan Nirmala itu bukan saja memiliki khasya tolak bala, akan tetapi juga dapat dianggap sebagai wahyu keraton. Agaknya sudar menjadi kehendak Seng Hyang Widi bahwa Gusti Pangeran Raden Wijaya yang akan membangun kembali Singosari dan menjadi seorang raja yang adil dan bijaksana, maka pusaka itu dapat kalian serahkan kepadanya saya yakin akan hal itu, kan Jeng Ibu? Buktinya, ketika Seng Prabu Jaya Katlang menguasai tombak pusaka itu, dia berhasil menalukan Singosari. Kini pusaka berada di tangan Gusti Pangeran Raden Wijaya, maka tentu Majapahit yang akan menangkat Rawulan Sari. Akan tetapi, anak-anakku, ketika kalian bertemu dengan pasukan Majapahit yang dipimpin Gusti Pangeran di mana terdapat pula ayahmu, kenapa kalian tidak ikut menggabung dan membantu gerakan pasukan yang hendak menyerbu ke diri itu tidak, Ibu? Kami memang sudah bersepakat untuk tidak ikut dalam perang dan hal itu sudah kami jelaskan kepada Raden Wijaya. Kami hanya akan menjaga keamanan, saja, memerantas semua penjahat yang mempergunakan kesempatan selagi terjadi peperangan untuk mengacau kota dan dusun yang tidak terjaga. Dan kan Jeng Pangeran sudah memberi izin, bahkan telah memberikan tanda kuasa kepada kami kata Rawulan Sari. Warsiem mengangguk-angguk. Tanpa bicara pun ia dapat mengerti akan isi hati puterinya dan mantunya. Ia tahu bahwa puterinya pernah menjadi pengawal pribadi Raja Kediri dan calon mantunya itu bahkan putera seorang pangeran Kediri. Tentu saja mereka merasa rikuh untuk ikut menyerbu Kediri. Kalau begitu, ku rasa sebaiknya kalau kalian melangsungkan pernikahan sekarang juga. Biarpun secara sederhana, disaksikan oleh para ibu, Aku dapat mengatur peresmian pernikahan kalian, Mulan Sari dan Nur Seta wajah Mulan Sari berubah kemerahan. Tidak ibu, kami tidak akan meresmikan pernikahan kami sekarang. Nur Seta juga mengangguk membenarkan ucapan calon istrinya, karena memang urusan pernikahan itu telah mereka bicarakan sebelumnya. Akan tetapi mengapa, anak-anakku? Kalian berdua sudah cukup lama saling mencinta, cukup lama terpisah dan menanti, dan usia kalian juga sudah lebih dari cukup? Menunggu apa lagi ibu, hal ini pun sudah kami sepakati bersama. Biarpun kami berdua tidak ikut bertempur dalam perang, namun kami ikut berprihatin dan kami sudah mengambil keputusan untuk menikah setelah perang ini selesai dan pangeran sudah berhasil dan menang. Kalian memang anak-anak yang tabah darat tahan uji. Semoga perang ini cepat selesai, kalian menikah dan menerima anugerah kedudukan tinggi dari Gusti Pangeran tidak demikian, ibu. Cita-cita kami, kalau perang selesai dan keadaan negara kembali aman, kami akan menikah, kemudian kami akan mengundarkan diri, menjadi petani-petani di pegunungan, hidup bersih, tentram dan damai, jauh dari keramaian dan kekerasan. Kami sudah muak karena sejak kecil bergelimang dengan kekerasan, dengan perkelahian dan permusuhan, ibu Warsiem menarik napas panjang. Alangkah akan bahagia dan tentramnya hidup seperti itu, anak-anakku. Aku pun merindukan kehidupan yang penuh damai dan ketenteraman, akan tetapi ayahmu adalah seorang senopati, mana mungkin. Ayah sudah terlalu banyak jasanya terhadap kerajaan, ibu. Setelah perang selesai, bisa aja ayah dan ibu mengundurkan diri dan hidup tentram di pegunungan Warsiem diam saja, akan tetapi di dalam batinnya, ia tahu bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi. Ia mengenal baik watak suaminya, seorang senopati yang setia kepada kerajaan yang tidak akan mau mundur selama tenaganya masih dibutuhkan. Nurseta dan Wulan Sari hanya beberapa hari saja tinggal bersama ibu gadis itu. Mereka lalu berangkat untuk melakukan perondaan, terutama di daerah yang sudah dikuasai pasukan Majapahit, untuk menjaga keamanan melindungi rakyat dan menentang segala bentuk kejahatan yang timbul akibat perang. Setelah Prabu Jayakatwang menerima tombak pasaka dari tangan seorang perwiranya yang diutus oleh Kicucut Kalasekti untuk menyerahkan pusaka itu ke istana ke diri, hatinya menjadi besar. Sama sekali ia tidak menduga bahwa pusaka itu adalah tombak pusaka yang palsu, karena demikian miripnya pembuatan benda tiruan itu. Maka, Prabu Jayakatwang lalu mengeratur barisannya untuk menghajar pasukan Majapahit yang dibantu oleh pasukan Madura dan bergabung dengan pasukan Tartar itu. Prabu Jayakatwang Maklun akan ancaman bahaya besar setelah menerima laporan bahwa pihak musuh telah menguasai daerah utara, dari Tuban sampai mendekati daerah Kediri. Cepat diperintahkannya untuk membuat persiapan. Belah Tentara Kediri dibagi dalam tiga barisan pertahanan yang kuat. Pertahanan di bagian utara dipimpin oleh Mahesa Antaka dan Kibowong, dan karena pertahanan ini merupakan pasukan Induk, Prabu Jayakatwang sendiri juga ikut memimpin pertahanan utara ini. Pertahanan di bagian timur dipimpin oleh Senopati Segoro Winotan dibantu oleh Senopati. Ronggo Janur Pertahanan di selatan dipimpin oleh Kipatih Kebomundarang dan Senopati Pangilet. Terjadilah pertempuran hebat di mana-mana. Kekuatan pasukan gabungan dari Majapahit, Madura, dan Tartar itu amat kuatnya. Sehingga di mana-mana bala tentara Kediri mengayami kekalahan dan kewancuran. Pertahanan di bagian timur yang dipimpin oleh Segoro Winotan mengalami serbuan hebat dari tentara Majapahit yang dipimpin oleh Ronggo Lawe. Dua orang musuh yang saling memenci itu bertempur di Medan Laga. Tak dapat dicegah lagi, bertemulah dua orang Senopati yang saling memenci itu di dalam Medan Yuda. Ronggo Lawe dengan gagahnya menunggang kudanya yang diberi nama Andawesi, sedangkan Segoro Winotan sebagai pimpinan pasukan kerajaan, mengendarai sebuah kereta perang. Namun, begitu keduanya bertemu, keduanya segera berlompatan turun dan kini berdiri saling berhadapan dengan sikap beringas. Heh keparat Ronggo Lawe, orang kasar dusun tak tahu aturan. Sudah kuduga, ternyata kau hanyalah antek dari si pemberontak Wijaya. Menyerahlah saja, kau akan aku bawa sebagai tawanan, Daripada harus ku penggal batang leharmu dan ku gantung kepalamu di pohon waru menjadi setan penasaran Kata Segoro Winotan yang marah teringat akan dirinya yang tertipu oleh Raden Wijaya dan Ronggo Lawe ketika dia diutus rajanya menyelidiki Majapahit. Ronggo Lawe yang keruata keras itu menjadi merah mukanya, akan tetapi walaupun suaranya lantang, sikapnya masih tenang, sikap seorang satria yang tidak dikacau oleh amarah. Hem, Segoro Winotan. Sudah jemaah kalau ada maling berteriak maling, seperti yang kau lakukan. Kau mengatakan bahwa Gusti Pangeran Raden Wijaya adalah pemberontak. Bercerminlah. Siapa sesungguhnya pemberontak? Kau orang-orang kediri, bukan kami. Bukankah kediri yang selalu diperlakukan dengan baik oleh Singosari, membalas kebaikan dengan kepalsuan, dengan pemberontakan. Kediri yang memberontak terhadap Singosari, sedangkan Gusti Pangeran Raden Wijaya hanyalah pejuang yang hendak menghajar dan membasmi pemberontak kediri Babo Babo si Keparat Ronggo Lawe, sungguh lancang ucapanmu. Sekali lagi, kau tidak mau menyerah sebelum pecah dadaku atau putus leherku, Ronggo Lawe tidak mengenal menyerah. Kalau begitu, akan pecah dadamu dan putus lehermu segoro winotan mementak dan menerjang dengan dasyatnya. Serangan dasyat ini dapat dilakukan oleh Ronggo Lawe yang membalas dengan tak kalah dasyatnya. Kedua orang senopati ini segera bertanding, keduanya mempergunakan tombak. Melihat pimpinan mereka sudah bertanding, pasukan kedua pihak segera bersorak dan terjadilah pertempuran hebat antara pasukan kediri melawan pasukan Majapahit yang dibantu oleh pasukan Mongol. Seru dan mati-matian pertandingan antara segoro winotan dan Ronggo Lawe. Keduanya merupakan senopati yang bertenaga besar dan memiliki pengalaman dalam pertandingan, juga keduanya telah mempelajari ajik dikdayaan. Namun, Ronggo Lawe lebih muda dan juga Ronggo Lawe adalah murid empusuk paman derangi pertapa di Gunung Bromo. Sepak terjangnya terengginas, dan setiap serangannya membuat tombak di tangannya seperti kilat menyambar, penuh tenaga yang amat kuat dan cepat sekali. Segoro winotan susah mengimbangi kecepatan dan kekuatan Ronggo Lawe dan sebelum lewat 50 jurus, tubuhnya sudah basah oleh keringat. Apalagi dia melihat detapa pasukannya mulai terdesak dan terhimpit maka hatinya merasa risau dan hal ini membuat pertahanannya kurang. Kokoh. Karena kelengahan ini, kaki kiri Ronggo Lawe yang menyambar dalam sebuah tendangan, berhasil mengenai pinggangnya dan segoro winotan terhuyung dan hampir roboh. Dia menjadi marah bukan main. A-a-a-a-aggah, dengan gerengan seperti seekor beruang marah, segoro winotan menubruk dan tombaknya meluncur cepat ke arah perut Ronggo Lawe. Terburai usus muha bentaknya menyambung gerengannya. Ronggo Lawe sudah siap siaga dengan tenang. Ketenangannya membuatnya waspada, sebaliknya dari lawannya yang menjadi lengah, karena amarah yang berkobar. Ketika tombak segoro winotan meluncur ke arah perutnya, Ronggo Lawe membalikan tombaknya, menangkis dengan gagang tombak dari samping sambil mengerahkan tenaganya. Terang, tombak di tangan segoro winotan menyeleweng dan tiba-tiba tombak Ronggo Lawe sudah membalik lagi dan matuh tombaknya, tanpa dapat dihindarkan lagi, menusuk dada segoro winotan. Cep! Ronggo Lawe sudah mencabut kemuli tombaknya sambil menendang. Tubuh segoro winotan terpelanting, darah mengucur dari dadanya. Tombaknya terlepas dan kedua tangannya mendekap dada yang terluka. Ronggo Lawe tidak memberi kesempatan lagi kepada lawan. Dia sudah mencabut pedangnya dan sekali dia mengayun pedang, leher segoro winotan terbabat putus. Melihat ini, seorang perwira Majapahit lalu menggunakan tombaknya menusuk kepala itu pada lehernya, dan mengangkat kepala itu tinggi-tinggi sambil bersorak. Para prajurit Majapahit yang melihat ini, ikut pula bersorak. Senopati Ronggo Janur, pembantu segoro winotan, marah sekali dan dengan keris terhunus yang menyerang Ronggo Lawe. Namun, Ronggo Lawe kembali menggerakan. Pedangnya dan dalam beberapa gebrakan saja, Senopati Ronggo Janur juga terpelanting dan tewas dengan dada robek. Robohnya para Senopati Daha membuat para prajurit ke diri merasa semakin panik. Mereka memang sudah terdesak oleh pasukan gabungan Majapahit dan Mongol, terutama sekali sepak terjang para prajurit Mongol itu amat menggiriskan. Pasukan dari Mongol itu memang merupakan pasukan yang sudah berpengalaman, dan mereka terkenal buas, bahkan pasukan Mongol sampai mengegerkan negara-negara di barat karena keberanian dan kebuasan mereka. Dengan badan terlindung pakaian perang, pedang di tangan digerakan dengan amat cepat dan kuat, dengan kebuasan binatang liar, pasukan Mongol ini menggiriskan hati para prajurit ke diri. Robohnya Segoro Winotan dan Ronggo Janur membuat para prajurit ke diri menjadi gentar dan akhirnya mereka pun mundur meninggalkan banyak korban, bahkan di antara mereka ada yang melarikan diri atau takluk. Selakanya, mereka yang takluk itu kalau berhadapan dengan pasukan Mongol, sama sekali tidak memperoleh ampun. Pasukan Mongol biasa membasmi pihak musuh yang kalah, bahkan membunuhi musuh yang sudah menyerah dan menyerah. Mereka yang kebetulan berhadapan dengan tentara Majapahit, dapat diterima sebagai taklukan dan tidak dibunuh. Bukan hanya di bagian timur ini saja pasukan kediri mengalami kekalahan besar, juga di bagian selatan, pertahanan yang dipimpin sendiri oleh Kipatih Kebomundarang dan Senopati Pangeliat, mengalami kekalahan. Ketika sorak-sorai pasukan Majapahit menyambut kemenangan di bagian timur itu, di bagian selatan sedang terjadi perang yang juga amat seru dan mati-matian. Pasukan Majapahit yang menyerbu dari selatan dipimpin oleh Senopati Lembu Sora yang gagah perkasa. Yang dipimpinnya adalah gabungan pasukan Majapahit dan Madura, karena pasukan Mongol hanya menyerbu dan bergabung dengan pasukan yang menyerang dari utara dan timur saja. Namun, pasukan gabungan pimpinan Lembu Sora ini cukup tangguh, karena di sampingnya terdapat Senopati-Senopati yang gagah perkasa seperti Pamandana, Wirota Wiragati, dan Mahesawagal. Kipatih Kebomundarang tadinya mengadakan perlawanan mati-matian dan dia sendiri mengamuk bagaikan seekor banteng terluka. Namun, dia mendengar berita kekalahan pasukan Kediri di bagian timur, bahkan banyak prajurit Kediri yang melarikan diri ke selatan. Hal ini membuat dia merasa panik, juga anak buahnya menjadi panik. Sebaliknya ketika para prajurit Majapahit dan Madura mendengar akan kemenangan kawan-kawan mereka di bagian timur, mereka bersorak-sorai dan semangat mereka pun berkobar-kobar. Maka, tak tertahankan lagi oleh pasukan Kediri. Mereka terdesak mundur dan akhirnya Kipatih Kebomundarang tidak lagi dapat menguasai anak buahnya yang kacau balau. Bahkan banyak pula yang sudah melarikan dari gelanggang. Ternyata Kipatih Kebomundarang, patih yang dipercaya oleh Seng Prabu Jayaka Tuang itu, bukanlah seorang senopati yang berjiwa pahlawan. Ketika dia melihat betapa senopati Pangelet roboh tewas, dia pun segera melarikan diri bersama pasukan pengawalnya yang terdiri dari belasan orang saja. Dia membiarkan sisa pasukan Fa melakukan perlawanan dan diam-diam dia pun melarikan diri tanpa pamit kepada anak buahnya. Melihat ini, senopati Lembusora merasa penasaran dan segera melakukan pengejaran dengan membawa 20 orang pasukan. Baginya, kemenangan pertempuran tanpa dapat menawan pimpinan pasukan lawan, baik mati atau hidup tidaklah sempurna. Dia baru dapat membawa kepala Kipatih Kebomundarang sebagai tanda kemenangan pasukan yang dipimpinnya. Maka pengejaran pun dilakukan dengan cepat. Kipatih Kebomundarang berhasil melarikan diri ke sebuah dusun, dan bersembunyi di rumah Kilurah Trini Panti. Kilurah tentu saja menyambut orang yang kedudukannya jauh lebih tinggi darinya itu dengan segala kehormatan. Di dapur, istrinya sibuk mempersiapkan masakan, ayam dan domba disembelih seketika dan rombongan Kipatih Kebomundarang dijamu dengan makanan yang royal. Akan tetapi, setelah mereka selesai makan dan matahari mulai condong ke barat, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribur di luar rumah. Kiranya, Senopati Lembusora dan para pengikutnya telah tiba di rumah Kilurah Trini Panti dan para pengawal Kipatih Kebomundarang tidak melakukan perlawanan mati-matian. Namun, belasan orang yang sudah kelelahan dan kehilangan semangat karena kalah perang itu, dengan mudah dihabisi oleh 20 orang lebih pasukan Lembusora. Kipatih Kebomundarang sendiri yang mengintai dari dalam rumah, dengan muka pucat dan tubuh menggigil lalu melarikan diri melalui pintu belakang, tidak memperdulikan lagi kepada para pengawalnya yang sedang mati-matian melakukan perlawanan. Dia di kebon rumah Kilurah Trini Panti. Hatinya lega melihat bahwa kebon itu sunyi dan tidak ada seorang pun para jurid Majapahit yang menghadangnya. Dia berlari terus. Akan tetapi, baru saja dia keluar dari kebon dan tiba di bawah rumpun bambu, dia dikejutkan oleh seorang yang telah berdiri menghadang di depannya, Lembusora. Gemetar kedua kaki Kipatih Kebomundarang ketika dia melihat senopati yang gagah perkasa itu. Hahaha, Kipatih Kebomundarang, hendak melarikan diri kemana? Pengecut, hayo hadapi aku Lembusora seperti Seorang para jurid sejati, bukan seperti anjing yang melarikan diri sambil mengepit ekornya. Hahaha, wajah Kipatih Kebomundarang sebetar pucat sebentar merah. Dia merasa gentar terhadap senopati yang sudah diketahuinya amat dikdaya ini, akan tetapi dia pun merasa amat malu. Dia bukan seorang yang lemah. Sama sekali tidak. Belum tentu dia kalah oleh Lembusora. Akan tetapi, semangatnya bertempur sudah lenyap, dan dia yang jauh lebih tua dari Lembusora, merasa putus asa. Lembusora, biarkan aku pergi. Pasukanku sudah kalah, apakah kau masih belum puas? Ingat, kita pernah menjadi sahabat ketika Kasebagai pengikut Radenwijaya dan tinggal di Kediri Kipatih Kebomundarang. Kita adalah dua orang para jurid yang saling bermusuhan, kita berdiri di sini sebagai musuh dan lawan. Tidak perlu membicarakan masa lalu. Kau adalah wakil Kediri, sedangkan aku adalah para jurid Majapahit. Hayo kita selesaikan urusan kita sebagai laki-laki jantan yang berjiwa satria Kipatih Kebomundarang tetap tidak bersemangat. Lembusora, sekali lagi aku minta, Kasihanilah aku yang sudah tua. Aku tidak ingin berkelahi lagi, aku sudah mengaku kalah keparat pengecut. Apakah kau ingin mati konyol begitu saja, dan ingin aku memanggil seorang para juridku untuk membunuhmu Banggetiah kemarahan Kipatih Kebomundarang? Biarpun dia merasa gentar, kalau dia tersudut dan tidak melihat jalan keluar, dia menjadi marah dan nekat. Dia kini membusungkan dadanya. Keparat kau lembusora. Aku sudah merendahkan diri dan minta belas kasihan, kau bahkan menghinaku. Hem. Kau kira aku tidak akan sanggup menandingimu. Keparat kau. Dan tiba-tiba saja Kipatih Kebomundarang sudah mencabut kerisnya dan menyerang dengan tusukan ganas ke arah dada lembusora. Namun, Senopati Lembusora, bekas Senopati Singosari yang kini menjadi Senopati Majapahit itu sudah waspada sejak tadi. Dia mengenal kelicikan Kipatih Kebomundarang, maka begitu lawan bergerak menyerang, dia sudah meloncat ke belakang sambil mencabut kerisnya. Nah, demikian baru bagus, Kipatih Kebomundarang. Aku sengaja menghinamu agar bangkit kejantananmu. Kita adalah prajurit, maka mati di ujung keris merupakan mati yang terhormat. Matinya seekor harimau jantan, bukan matinya seekor domba yang mengembik-mik minta belas kasihan babo-babo, rasakan ampuhnya pusak aku mentaki kebomundarang lagi dan kini dah menyerang bertubi-tubi dengan gerakan cepat dan kuat. Lembusora menggerakan kerisnya menangkis dan Terjadilah serang menyerang yang seru dan mati-matian. Kipatih Kebomundarang memang bukan orang yang lemah. Bahkan dibandingkan lembusora, dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam hal bertempur. Akan tetapi, dia kalah tenaga, dan terutama sekali dalam hal semangat. Apalagi dia sedang putus asa melihat kehancuran pasukan yang dipimpinnya, bahkan melihat kehancuran ke diri sudah di depan mata. Inilah yang membuat tenaganya makin berkurang dan gerakannya kadang-kadang kacau. Mereka saling tusuk, saling elak atau tangkis. Setiap kali kedua batang keris itu bertemu dengan hebatnya tubuh kipatih kebomundarang terhayung, tanda bahwa dia kalah tenaga. Mampus kau bentaknya ketika kerisnya meluncur ke arah leher lembusora. Senop patih maja pahit ini menggerakkan kerisnya dari bawah ke atas, menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Teranggat, pertemuan antara dua batang keris itu sekali ini teramat kuatnya dan keris patih itu terlepas dari tangan, jatuh ke atas tanah. Sebuah tendangan kaki lembusora mengenai lututnya dan patih itu pun terpelanting. Hem, kipatih kebomundarang. Kau belum terluka parah. Ambilah kerismu dan mari kita lanjutkan pertandingan ini kata lembusora yang tidak suka menyerang lawan yang sudah tak berdaya. Kipatih kebomundarang memandang kerisnya yang jatuhnya tepat di depan kakinya, tinggal meraih saja. Akan tetapi, dia tahu bahwa kalau dilanjutkan pertandingan itu, akhirnya dia yang akan roboh dan tewas menjadi korban keris di tangan lawannya yang amat perkasa itu. Dia sudah merasa lelah dan lemah lahir batin, sedangkan lembusora masih nampak demikian gagah dan penuh semangat. Teringatlah dia betapa ketika masih tinggal di Kediri, lembusora pernah mengantarkan Raden Wijaya yang berkunjung ke rumahnya dan ketika lembusora berjumpa dengan putrinya, Mayawati, sepasang mati senopati ini bercahaya, wajahnya berseri. Sebagai seorang tua yang berpengalaman, dia pun tabu bahwa seperti para pria lain, lembusora juga terpesona melihat kecantikan putrinya, ingatan ini mendatangkan akal baginya. Lembusora, anak mas lembusora kau ampunkanlah aku, bebaskanlah aku dan jika tak akan melupakan budi kebaikan kau selamanya. Aku akan menyerahkan puteriku, si Mayawati yang denok ayu, kepadamu. Nikahilah ya lembusora, akan tetapi bebaskan aku. Bukankah kau suka kepada puteriku itu? Ingat, ia seorang perawan yang denok ayu, tiada bandingannya di seluruh Kediri, kipatih kebomun darang. Tutup mulutmu. Tidak malukah kau menawarkan putri sendiri seperti barang dagangan, hanya untuk menyelamatkan nyawamu yang tiada berharga? Kau hendak menukar nyawa dengan kehormatan keluargamu. Betapa rendah dan hinanya. Melihat sikap ini, tahulah kipatih kebomun darang bahwa segala bujuk rayu nyatakan termakan oleh lembusora. Habislah harapannya dan timbul kembali kelicikannya dalam usahanya menyelamatkan diri. Tiba-tiba sekali dia menyamar keris di depan kakinya dan tanpa peringatan lebih dahulu. Dia apapun melomcat dan menubruk, menyerang perut lembusora dengan tusukan kerisnya. Gerakan ini tiba-tiba datangnya dan cepat sekali, gerakan orang yang sudah nikat. Namun, lembusora adalah seorang senopati yang sudah berpengalaman pula, dan sejak tadipun dia sudah bersikap waspada karena dia sudah mengenal orang macam apa adanya lawannya itu. Maka, begitu lawan menubruk dengan serangan kerisnya, dia sudah cepat mengelak dengan menggeser kaki ke samping, kemudian dari samping, keris di tangannya menghunjam, tepat memasuki dada lawan dari arah kiri. Ki patih kebomundarang terpekik, terbelalak, kerisnya terlepas, kemudian ketika lembusora mencabut kerisnya, tubuhnya terkulai lemas dan tuaslah patih ke diri itu. Kalau pertahanan di timur dan selatan mengalami kehancuran, di utara pun pasukan ke diri mengalami nasib yang tidak jauh beda. Induk pasukan ke diri dikerahkan untuk membendung serbuan lawan yang datang dari utara dan bala tentara ke diri yang berjaga di utara ini paling besar dan paling kuat, merupakan induk pasukan. Bahkan Seng Prabu Jayakatwang sendiri maju memimpin pasukannya. Akan tetapi, bala tentara ke diri di bagian utara ini bertemu dengan pasukan yang dipimpin Raden Wijaya, yaitu orang-orang Majapahit yang bergabung dengan pasukan Madura, yang dipimpin oleh Arya Wiraraja atau banyak White Bupati Sumeneb, bahkan bergabung dengan pasukan induk dari bala tentara Mongol yang amat kuat. Perang campuh yang hebat terjadi di daerah utara ini, di sekitar pantai dan muara sungai berantas sampai ke Canggu. Di antara anak buah pasukan Mongol terdapat pula Li Hokyan. Pemuda ini memang baru saja menjadi perwira di dalam pasukan Mongol, berkat bantuan Suhengnya, yaitu Kauseng. Niatnya memasuki tentara hanya untuk meluaskan pengalaman, apalagi ketika mendengar bahwa pasukan itu akan dikirim jauh ke negara lain di seberang Lautan Selatan. Dia belum berpengalaman dalam pertempuran besar dalam perang. Baru sekali ini dia mengalami pertempuran dan pemuda ini harus mengakui kehebatan para prajurit Mongol. Mereka itu adalah para prajurit yang berpengalaman, penuh keberanian dan di dalam perang, mereka itu sungguh buas dan ganas. Akan tetapi, segera Hokyan merasa tak senang dan harus seringkali mengerutkan alisnya menyaksikan kekejaman orang-orang Mongol itu. Mereka itu tidak merasa puas kalau melihat musel roboh sebelum membunuhnya dengan kejam. Kemudian dia melihat kekejaman yang lebih mengerikan lagi, yaitu setiap kali pasukan Mongol mengalahkan musuh dan memasuki sebuah dusun, maka terjadilah kekejaman yang tiada taranya. Mereka itu membunuhi setiap orang dalam dusun itu, tua muda laki perempuan, setelah lebih dahulu memperkosa wanita-wanita mudanya merampoki barang-barangnya. Semua ini mereka lakukan secara kejam seperti binatang buas. Tahulah dia mengapa bangsa Mongol dapat mengalahkan seluruh daratan Cina, bahkan sampai berhasil memperluas kekuasaan jauh ke barat. Kiranya semua hasil baik itu bukan hanya berdasarkan siasat perang yang ampuh, melainkan terutama sekali karena semangat mereka yang bernyala-nyala, kekejaman yang haos darah, dan keterampilan mereka, membuat mereka itu masing-masing merupakan iblis berujud manusia yang amat mengerikan. Dia sendiri merasa muak dan tidak mampu berbuat apa-apa, karena biarpun dia seorang perwira, namun hanya perwira rendah saja. Kekuasaannya tidak besar. Apalagi dia seorang Han, bukan orang Mongol sehingga kalau. Sampai dia menyinggung perasaan orang Mongol, seorang prajuri biasa pun kalau dia seorang Mongol tentu akan berani melawannya. Selagi Seng Prabu Jaya Katuang dan pasukannya melakukan perlawanan mati-matian di bagian utara, di luar kota Raja Kediri, di dalam istana terjadi hal yang hebat pula. Semua senopati Kediri diberangkatkan untuk menyambut musuh, maka kota Raja kosong dan hanya dijaga oleh puluhan orang prajurit pengawal saja. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hersi Mahapati, yaitu Jakapati murid Pranamaya yang berhasil menjadi pendeta di Kerajaan Kediri. Sebagai seorang pendeta aliran penyembah siwa, Hersi Mahapati memperoleh kepercayaan dari Seng Prabu Jaya Katuang, dan sedikit demi sedikit dia mulai memupuk kekuasaan di Kediri. Ketika melihat betapa Kediri terancam bahaya, dia sama sekali tidak ikut berperang. Hal ini mudah saja baginya karena sebagai seorang pendeta, tentu saja bukan kewajibannya untuk maju berperang seperti prajurit. Diam-diam dia memperhatikan perkembangan perang itu dan mengatur siasat. Ketika dia mendengar bahwa pertahan di timur sudah jebol, juga di selatan pasukan Kediri mengalami kekalahan besar, Hersi Mahapati cepat mengumpulkan para pendeta kerajaan. Ada 13 orang kepala pendeta berbagai aliran di Kediri, dan Hersi Mahapati yang telah berhasil menarik kepercayaan Prabu Jaya Katuang, merupakan seorang di antara para kepala yang berkuasa. Sudah jelas bahwa Kediri akan kalah. Musuh akan menyerbu ke sini, dan kalau kita tidak cepat mengambil tindakan, tentu kita semua akan dibasmi musuh, kita semua akan tewas katanya setelah mereka semua berkumpul. Memang kita harus mengambil tindakan kata seorang di antara mereka. Semua orang menengok dan dia adalah Hersi Mahaprana, seorang pendeta keturunan India yang tubuhnya tinggi dan kulitnya hitam. Sebetulnya dia adalah pendeta tertua. Juga paling ahli dalam soal keagamaan sehingga para pendeta yang lain menganggap dia sebagai guru dalam soal keagamaan. Selain itu, juga dia yang usianya sudah 65 tahun itu dikenal sebagai seorang yang didaya. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus cepat keluar dari sini dan membantu pasukan yang dipimpin Sri Baginda untuk menghalau musuh Hersi Mahapati tersenyum memandang kepada pendeta tua itu. Dia tahu bahwa satu-satunya orang yang akan menentangnya dengan keras tentu pendeta ini karena di antara mereka memang sudah ada perasaan bersaing dan tidak suka, saling bermusuhan secara diam-diam. Hem, Seng Bagawan Mahaprana. Kita adalah pendeta, bagaimana kita harus bertempur seperti perajurit? Pula, apa artinya bantuan kita dengan anak buah kita yang hanya ratusan orang jumlahnya dan rata-rata mereka hanya pandai berdoa saja akan tetapi tidak pernah latihan bertempur? Tidak, ku rasa tidak benar sama sekali kalau kita keluar membantu pasukan ke diri untuk melawan musuh para pendeta yang lain menyambut dengan bisik-bisik, dan jelas bahwa hanya ada tiga orang yang menyetujui keinginan Bagawan Mahaprana, sedangkan yang lain menyetujui pendapat Tersi Mahapati. Mereka yang berpihak kepada Bagawan Mahaprana adalah terdurung oleh kesetiaan mereka terhadap Sri Baginda. Akan tetapi sebagian besar dari mereka memang tidak pernah bertempur, maka membayangkan pertempuran saling bunuh itu saja sudah membuat mereka merasa ngeri. Mendengar ucapan Ressi Mahapati itu, Seng Bagawan Mahaprana yang memang tidak suka kepada Ressi Mahapati yang amat dicurigainya sebagai seorang yang tidak patut menjadi pemuka agama, tersenyum pahit. Ressi Mahapati Kalau membantu pasukan kediri menghalau musuh kau katakan tidak benar, lalu bagaimana yang benar? Apa yang harus kita lakukan menurut pendapatmu Ressi Mahapati tersenyum? Kita adalah orang-orang bijaksana yang suka akan suasana damai, bukan perang. Kita harus pula cerdik dan melihat suasana yang menguntungkan bagi agama kita. Jelas bahwa kediri akan jatuh. Kalau kita mati-matian membela kediri, itu berarti kita akan mati konyol. Oleh karena itu, sebaiknya kalau kita membuat persiapan menyambut Raden Wijaya yang ku yakin pasti akan memperoleh kemenangan wajah Bagawan Mahaprana berubah kemerahan, namun dia masih menahan kemarahannya ketika bertanya, Persiapan yang bagaimana kau maksudkan, Ressi Mahapati kita harus menguasai istana ke diri dan mengatur agar istana dibuka dan menyerah. Tidak ada perlawanan apabila Raden Wijaya memasukinya, dan kita sambut Raden Wijaya sebagai seorang raja baru yang menjadi junjungan kita dan, Cukup, Seng Bagawan Mahaprana membentak dengan suara lantang penuh kemarahan. Dia bangkit berdiri dan memandang kepada Ressi Mahapati dengan mata melotot, tongkat di tangan kirinya gemetar, lalu telunjuk tangan kanan menuding ke arah muka Ressi Mahapati. Mahapati, kau seorang pengkhianat jahannam. Kau ular kepala dua yang harus dibasmi dan dilenyapkan dari permukaan bumi Ressi Mahapati tertawa. Haha, Bagawan Mahaprana, kau hanyalah seorang pendekta tua yang lemah dan mau mati. Kau dapat berbuat apa terhadap diriku? Aku bertindak demi keselamatan semua Anggauta, agar kita dapat beribadat. Dengan baik dan tenteram, bukan melibatkan diri dengan pertempuran dan pertumpahan darah pengkhianat. Pemberontak, saudara-saudara para pendekta, siapa di antara kau yang setuju dengan aku untuk membasmi pengkhianat Mahapati ini? Bagawan Mahaprana menengok ke arah para pendekta yang hadir di situ. Para pendekta itu saling pandang dengan bingung, dan akbirnya hanya ada tiga orang pendekta tua yang bangkit dan menghampiri Seng Bagawan Mahaprana, dan berdiri di belakangnya. Para pendekta lain tetap duduk dan menundukkan muka karena mereka lebih condong menyetujui Ressi Mahapati yang lebih menguntungkan. Ressi Mahapati, kami berempat harus menangkapmu karena jelas bahwakah seorang pengkhianat dan pemberontak kata Bagawan Mahaprana sambil melangkah maju. Akan tetapi Ressi Mahapati tersenyum dan dia bahkan melangkah maju pula. Bagawan Mahaprana, aku memberi jalan kehidupan yang baik kau malah memilih jalan kematian yang gelap. Nah kalau aku tidak mau ditangkap, kalian berempat mau apa dia menantang akan tetapi diam-diam dia sudah siap siaga. Ressi Mahapati adalah murid tersayang dari Kibuyut Pranamaya, tentu saja dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Hal itu tidak begitu diketahui oleh para pendeta lainnya, karena memang Ressi Mahapati pandai menyembunyikan kedikdayaannya, hanya menonjolkan pengetahuan agamanya. Ressi Mahapati, karena kau jelas berkhianat dan memberontak, kami atas nama Sri Baginda, menangkapmu. Kalau kau tidak mau menyerah, terpaksa kami menggunakan kekerasan kata Seng Bagawan Mahaprana yang menoleh kepada tiga orang rekannya. Mari kita tangkap dia. Tiga orang pendeta itu melangkah maju dan mereka menjulurkan tangan untuk menangkap Ressi Mahapati yang Mereka anggap sebagai seorang pengkhianat dan pemberontak itu. Melihat ini, Ressi Mahapati diam-diam mengerahkan tenaga saktinya lalu dia bergerak dengan teriakan lantang melengking. Haayit, terdengar pekek tiga kali dan tiga orang pendeta tua itu pun roboh terpelanting dan tewas seketika dengan mulut mengeluarkan darah dan matah, terbelalak. Mereka telah menjadi korban pukulan ampuh, yaitu ajib pukulan Margaparastra. Sekali saja terkena pukulan ini pada dada mereka, tiga orang pendeta itu roboh dan tewas. Dan pukulan bertubi itu datang amat cepatnya. Kau, kau berani membunuh mereka Seng Bagawan Mahaprana terbelalak, membentak marah lalu tongkatnya bergerak menyerang Mahapati dengan dasyat. Namun, Ressi Mahapati memang sudah siap siaga. Dia mengelak dengan loncatan ke samping. Ketika tongkat itu menyambar lagi, dia menangkap ujung tongkat itu, kakinya melayang dan tepat mengenai lengan kanan lawan. Bagawan Mahaprana terkejut, terpaksa melepaskan tongkatnya dan kini tongkat itu berbalik menyambar ke arah kepalanya Seng. Bagawan bukan seorang lemah, namun dibandingkan Ressi Mahapati, dia masih kalah jauh. Dia pernah mempelajari aji kesaktian, akan tetapi tidak pernah melatih diri karena dia tidak membutuhkan kepandayan itu. Maka, dia pun termasuk lemah kalau dibandingkan Ressi Mahapati yang selain menguasai aji-aji yang sakti juga tekun berlatih diri. Menghadapi ancaman tongkatnya sendiri, Bagawan Mahaprana mengerahkan tenaganya dan menangkis karena tidak mungkin mengelak dari sambaran tongkat yang amat cepat itu. Krak tongkat itu patah-patah ketika bertemu lengan Seng Bagawan, akan tetapi pendekta tua itu pun terhuyung ke belakang. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Ressi Mahapati. Dia pun menubruk ke depan, tangannya bergerak menyambar dengan pukulan Ajai Margaparastra. Bagawan Mahaprana mencoba untuk melindungi diri dengan menangkis, namun ketika lengannya bertemu dengan tangan Ressi Mahapati, dia menyeringai dan tangan lawan itu tidak dapat ditahannya, terus menyambar dan menampar kepalanya. Prok tubuh Seng Bagawan Mahaprana terjengkang dan dia pun roboh tewas seketika karena kepalanya retak-retak terkena hantaman tangan ampuh Ressi Mahapati. Para pendekta lainnya menjadi panik melihat pembunuhan atas diri empat orang rekan mereka itu. Akan tetapi dengan sikap tenang Ressi Mahapati berkata, harap kau tidak menjadi bingung. Mereka memang sepantasnya dilenyapkan. Kau melihat sendiri bahwa merekalah yang menyerang lebih dulu tadi, dan kalau mereka tidak dilenyapkan, maka tentu kita semua kelak menjadi mati konyol di tangan Raden Wijaya dan para pengikutnya. Sekarang, sebaiknya kalau dengan diam-diam kita menyingkirkan mayat-mayat ini, kemudian kalian ikut dengan aku untuk menguasai istana sehingga kelak kita dapat menyambut penguasa baru, dengan baik dan tentu kita akan membuat jasa besar dan menerima anugerah karena istana memang sudah kosong, hanya para putri, para dayang, selir dan sedikit pengawal saja yang tinggal, dengan mudah Ressi Mahapati menguasainya, dibantu oleh para pendeta lain dan juga anak buah para penganut agama penyembah siwa perang yang dilakukan di sebelah utara kota raja, yaitu perlawanan dari pasukan induk yang dipimpin sendiri oleh Seng Prabu Jaya Katuang dan para senopatinya yang pilihan, merupakan usaha mati. Matian dari raja itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, kekuatan lawan terlampau besar. Orang-orang Majapahit merupakan pejuang-pejuang yang hendak membangun kembali Singosariang. Telah dikhianati ke diri, dalam hati mereka terkandung keinginan membalas kekalahan mereka, maka mereka pun menganggap perang itu sebagai perjuangan menuntut hak mereka dan mereka pun bertempur dengan penuh semangat. Orang-orang Madura memang pemberani dan gagah perkasa dalam pertempuran, terbiasa dengan kehidupan yang keras baik di daratan yang tidak subur atau di laut yang setiap saat diancam gelombang dan badai. Ada pun pasukan Mongol memang merupakan orang-orang ahli bertempur. Sejak kecil mereka sudah bertempur, maka tentu saja mereka itu liar, buas dan ganas, menggiriskan hati musuh. Betapapun Prabu Jayakatwang mencoba untuk membendung penyerbuan musuh, tetap saja dia kewalahan. Apalagi setelah benteng di timur dan di selatan jebol, banyak pula yang ditawan, menyerah dan sisanya melarikan diri cerai berai. Prabu Jayakatwang sendiri akhirnya ditawan oleh panglima pasukan Mongol, yaitu Jikaumosu. Raja ini ditawan dan dipenjarakan di benteng pertahanan pasukan Mongol, yaitu di muara sungai berantas yang disebut Ujung Galuh. Dia dijaga ketat akan tetapi diperlakukan dengan baik karena oleh para pimpinan pasukan Mongol, Prabu Jayakatwang, hendak diserahkan kepada sekutu yang pertama kali menghubungi mereka, yaitu Aryawira Raja Bupati Sumeneb, yang menjanjikan banyak kepada mereka kalau kediri sudah jatuh. Antara Radenwijaya dan Aryawira Raja sudah terdapat kesepakatan yang mereka direncanakan jauh hari sebelum perang dimulai dan sebelum mereka bergabung dengan pasukan Mongol. Maka, sesuai dengan rencana itu, begitu pertahanan Kediri Jebol, Radenwijaya yang mendahului semua pibak, renambawa pasukan pilihan dan dibantu para pengikutnya yang setia cepat memasuki kota Raja Kediri. Menurut rencana mereka berdua, istana kerajaan Kediri harus lebih dulu mereka kuasai untuk mencegah kerusakan yang Tentu akan terjadi kalau pasukan Mongol lebih dulu memasukinya. Dan harapan Radenwijaya ternyata terpenuh dengan amat mudahnya. Tanpa disangka sebelumnya, ketika dia dan pasukannya hendak menguasai istana Kerajaan Kediri, munculah Sersi Mahapati dan para pengikutnya, menyambut dengan hormat dan mempersilahkan pangeran itu menguasai istana dengan tenang dan damai, tanpa perlawanan apapun karena sebelumnya, istana itu memang sudah lebih dulu diamankan oleh Sersi Mahapati dan kawan-kawannya. Tentu saja Radenwijaya menjadi girang sekali, menganggap bahwa Sersi Mahapati telah berjasa besar dan ini yang menjadi sebab mengapa kelak setelah Radenwijaya menjadi Raja di Majapahit, dia menerima resi Mahapati menjadi seorang di antara para penggalanya, mengangkatnya sebagai pendeta kepala atau pendeta istana bagi agama penyembah syuwa di Majapahit. Dan sesuai dengan rencana yang telah diatur oleh Radenwijaya dan Aryawira Raja, istana Kediri dapat diselamatkan dari perampokan yang tentu dilakukan pasukan Mongol yang buas dan ganas itu, dan para puterinya juga dapat diselamatkan dari penghinaan dan perkosaan. Namun, Radenwijaya dan Aryawira Raja terpaksa harus menutup metu dan membiarkan pasukan Mongol melampiaskan nafsu angkara murka mereka yang mabuk kemenangan itu atas diri para penduduk kota Raja Kediri. Mereka itu seperti biasa yang mereka lakukan kalau pasukan memperoleh kemenangan dimanapun, berpesta pora dengan kekejaman yang mengerikan. Merampok, membunuh, memperkosa. Melihat semua akibat ini, sakit rasa hati Pangeran Radenwijaya dan cepat dia mengadakan pertemuan rahasia dengan Aryawira Raja. Bupati Sumeneb ini mendapatkan seng. Pangeran duduk termangu dengan wajah duka, dan tentu saja Aryawira Raja terkejut dan terheran. Mereka baru saja mendapatkan kemenangan yang gemilang, akan tetapi kenapa Radenwijaya tidak merasa gembira bahkan berduka. Setelah mempersilahkan Bupati Sumeneb itu duduk, Radenwijaya lalu mengeluh. Aduh, Paman Aryawira Raja, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lihat saja sepak terjang para prajurit tartar itu. Mereka seperti bukan manusia lagi, begitu buas, ganas dan kejamnya. Melihat mereka mengganas terhadap para penduduk kediri, ahaha, Aryawira Raja merabah-rabah kumisnya. Pangeran, sudah jamat kalau mereka yang kalah, menderita dan menjadi budak dari mereka yang menang. Ketika orang-orang kediri mengalahkan Singosari, bukankah terjadi pula jarah raya yang tidak jauh bedanya terhadap orang-orang di Singosari? Anggap saja bahwa hal itu adalah hukum karma hiburan ini tidak meredakan kedukaan Hatlerah dan Wijaya. Akan tetapi, Paman, melihat orang-orang kediri yang juga sebangsa dengan kita, bahkan ada pertalian kekeluargaan antara Singosari dan kediri kini disiksa dan dihina oleh orang-orang tartar. Bagaimana hati ini tidak menjadi sakit masih baik bahwa rencana kita berjalan dengan baik? Pangeran, istana kediri seisinya darat kita selamitkan dari tangan mereka akan tetapi, bagaimana kalau mereka menuntut janji Paman kepada mereka? Bukankah Paman berjanji akan menyerahkan putri-putri kediri untuk mereka bawa dan mereka persembahkan kepada raja mereka? Dan kalau dibiarkan mereka itu tinggal lebih lama di sini, tentu rakyat akan mergalami penderitaan hebat. Mereka itu puluhan ribu orang banyaknya, kesemuanya laki-laki yang buas dan ganas, penuh nafsu. Mereka membutuhkan wanita. Ah, Paman, ngeri saya membayangkan apa akan jadinya kalau mereka itu menuntut janji, menuntut agar para putri kediri diserahkan. Kepada mereka, dan kalau sampai mereka mengganas dan menculiki para wanita dari rakyat kita Aryawira Raja menarik napas panjang. Dia adalah seorang yang sudah banyak makan asam garam dunia, sudah banyak mengalami seristiwa dalam kehidupan ini. Dia tahu pula apa akibat perang. Nyawa rakyat menjadi murah. Wanita diperhina dan harta benda dirampok. Apa yang ditakutkan pangeran itu memang dapat terjadi. Pangeran, dalam keadaan seperti ini, mengapa pangeran melupakan para pembantu yang setia? Hamba usulkan agar pangeran memanggil semua pembantu pangeran dan kita menjadakan rapat kilat. Mengatur siasat bagaimana baiknya menghadapi pasukan Tartar itu berseri wajah Raden Wijaya mendengar ini. Dia seperti baru teringat. Tentu saja para pembantunya yang gagah perkasa itu akan dapat menemukan akal untuk mengatasi hal ini. Makin banyak kepala makin banyak pula akal yang dapat dihasilkan. Cepat Raden Wijaya memanggil semua pembantunya dan tak lama kemudian, di ruangan yang paling dalam dari istana ke diri, mereka telah mengadakan rapat. Raden Wijaya dan Aryawira Raja yang memimpin, dihadap oleh para senopati yang setia. Setelah Aryawira Raja menceritakan kepada para senopati itu apa yang membuat seng pangeran gelisah dan berduka, mereka segera tenggelam ke dalam pemikiran yang mendalam. Khensora dan beberapa orang senopati lain, sebagai orang-orang gagah perkasa yang menjunjung tinggi kehormatan dan kejujuran, tidak melihat jalan lain kecuali memenuhi janji Aryawira Raja kepada para pimpinan pasukan Mongol itu. Paman Aryawira Raja kata Khensora dengan sikap tenang, Paman telah berjanji bahwa kalau sampai mendapat kemenangan, maka kita akan menyerahkan para putri ke diri. Untuk dihadiahkan kepada raja orang-orang Mongol dan membiarkan mereka membawa putri-putri itu ke negara mereka. Bagaimana mungkin kita melanggar janji akan tetapi, bukan hanya nasib para putri itu yang menggelisahkan hatiku kata Raden Wijaya. Bagaimanapun juga, mereka tentu akan diperlakukan dengan hormat sebagai hadiah dari kami kepada raja mereka, dan disanapun mereka tentu akan diperistri oleh raja dan orang-orang berkedudukan tinggi sehingga nasib mereka terjamin. Yang merisaukan hati kami sesungguhnya adalah sepak terjang pasukan Mongol itu. Mereka begitu buas dan ganas, kalau dibiarkan terlalu lama di sini tentu akan terjadi kerusakan besar dan kesengsaraan yang berlarut-larut pada rakyat jelata. Mereka begitu mudah membunuh, merampok dan menculik wanita. Bagaimana sebaiknya kita harus bertindak terhadap semua itu para senopati itu terdiam. Mereka pun sudah tahu akan hal itu dan mereka tidak mampu berbuat apapun. Bukankah pasukan Mongol itu telah berjasa besar? Dan bukankah yang diganggu mereka adalah orang-orang kediri, yaitu pihak musuh yang kalah? Tiba-tiba Ronggolawe bangkit berdiri. Senopati muda ini terkenal gagah perkasa, berani, dan amat keras hati. Dia pun sudah merasa tidak senang dengan sepak terjang orang-orang Mongol itu, maka kini, mendengar akan isi hati junjungannya, dia pun mendapat kesempatan untuk menyatakan ketidaksenangan hatinya itu. Harap paduka jangan khawatir dan jangan bersikap lemah, gusti pangeran suaranya lantang dan semua mendengarkan penuh perhatian memang kalau dibiarkan, bisa rusak kediri oleh pasukan setan itu. Bahkan siapa tahu mereka belum puas dan akan mengalahkan paduka pula. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan, kita harus bertindak. Kita sergap dan kita hancurkan mereka. Hem, mudah saja kau bicara area wira raja mencela. Mereka itu merupakan kekuatan yang tangguh, tidak mudah dikalahkan begitu saja. Apalagi, kau semua sudah melihat sendiri betapa para perwira mereka pandai memainkan senjata pedang sehingga mereka akan merupakan lawan yang sukar dikalahkan. Terima kasih telah menonton!